Halo guys, halo teman-teman online aku Hari ini aku mau bagi resep cara membuat cemilan yang super duper gampang Telur gabus Berikut bahan-bahannya ya guys Ada telur Keju Margarin Tepung tapioca Susu bubuk dan minyak untuk menggoreng Oh iya nanti aku tulis di deskripsi box kok Lanjut, pertama keju parut Kita campur sama kuning telur Kalau udah dituang semua keju parutnya Kita tambahin Lube Ini enak banget tau guys cemilannya Apalagi dimakan bareng sambil minum teh di pagi hari Terus cuacanya grimis-grimis mendung, anginnya sejuk-sejuk Mantep banget deh Oke, kalau udah dicampur keju, kuning telur, sama menteganya tadi Aku mixer Sebenernya pakai blender bisa sih Tapi blendernya lagi dipakai sama mamaku Buat ngeblender bumbu Jadi aku pakai mixer aja sih Jadinya Oke Lanjut lagi Mixer terus ya guys Sampai dia kecampur rata Sebenernya pakai blender enak sih Tapi yaudah deh Lanjut Kita campur Ini susu bubuk ya guys Tuang, tuang, tuang Lanjut lagi di mixer Mixer ini tujuannya biar mereka kecampur aja Biar rata, lebih rata Oke Udah selesai pakai mixer Sekarang aku pakai spatula Lanjut Kita tambahin Tepung tapioca Tepung tapioca atau tepung sagu Biar lebih enak Pakai tangan aja ya guys Ya aku udah cuci tangan loh Tuangnya dikit-dikit ya Biar dia rata Sama nggak ngegumpal nanti Oke Remas-remas Ya aku bikin ini buat aku sendiri ya Soalnya Orang-orang rumah aku Tidak suka Baru gabus Ini tuh teksturnya nanti Garing di luar Lembut di dalam gitu Oke Diulenin Sampai bener-bener Udah nggak basah Dan nggak lengket Dan bisa Digulung-gulung kayak gini Oh iya Ini langsung ditaruh di minyak dingin ya guys Jangan minyak panas Ngapin ya Kualinya Ini kualinya Bersejarah Banget Nggak lengket Tau Oke Satu Aku bikinnya Sengaja Rada Kecil Tapi Ya maklum lah Nggak sabaran Nanti ujungnya jadi gede-gede Buat makan sendiri ini kok guys Oke Nah ini Yang tadi kualinya Langsung taruh di kompor Dinyalain Dimasaknya Pakai api kecil dulu ya guys Karena dia nanti bakal berbusa Kalau masih kayak gini Jangan dibalik-balik dulu sih sebenarnya ya Karena dia bakal rapuh banget Nanti takutnya patah-patah gitu Balik-baliknya Sekali aja ya guys Oke Nah ini yang kayak tadi aku bilang Dia bakal berbusa Soalnya kan dia pake telur Dia udah mateng Diangkat Ditirisin dulu deh Oke Oke udah jadi Sekian videonya guys Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Bye-bye Bye-bye Terima kasih.